Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel teman-teman di calon guru baru Nah gimana nih buat kalian yang lulus untuk seleksi CPNS 2019 dan lulus ke pemberkasan Apakah kalian sudah menyelesaikan pemberkasan atau penyelesaian pengisian DRH di SSJN Karena kan sebelumnya itu jadwalnya cuma sampai tanggal 15 November ya teman-teman Tapi BKN memberikan perpanjangan waktu untuk pengisian DRH itu sampai dengan tanggal 21 November 2020 ini Ya walaupun agak terlat ya infonya jadi sudah terlanjur banyak sih teman-teman yang melakukan penyelesaian Pengisian DRH itu secara buru-buru Tapi semoga aja tidak ada kesalahan dari pemberkasan itu ya teman-teman Karena kan walaupun ada kesalahan pun masih diberi kesempatan lagi untuk melakukan perbaikan Nah oke teman-teman langsung aja ke inti video kali ini Disini ada siaran pers yang dikeluarkan oleh BKN atau Badan Kepegawai Negara ya mengenai penetapan TMT peserta yang lulus seleksi TNS 2020 Dan katanya gantung dari usul masuknya dari instansi ya Jadi cepat tidaknya tanggal dari TMT kita itu tergantung dari instansi tempat kita melamar itu Cepat tidaknya mereka mengajukan berkas ke BKN Nah jadi isi siaran persnya itu seperti ini ya Pasca penetapan kerulusan peserta seleksi CPNS formasi tahun 2019 Badan Kepegawai Negara atau BKN melakukan proses validasi data peserta yang dinyatakan lulus Berdasarkan hasil verifikasi masing-masing instansi terhadap kelengkapan dokumen yang diunggah peserta di portal SSCN Nah kemudian proses validasi data peserta yang lulus seleksi CPNS merupakan rangkaian dari tahapan penerbitan nomor induk kepegawaian atau NIP Nomor induk pegawai ya Yang ditetapkan BKN setelah memperoleh usulan dari instansi Usul dari instansi diharapkan masuk ke BKN itu di bulan November Sehingga terhitung mulai tanggal atau TMT Jadi TMT itu terhitung mulai tanggal CPNS 2019 itu bisa ditetapkan per 1 Desember 2020 Selain itu tahap pemberkasan yang sudah dijadwalkan berlangsung pada tanggal 6 sampai dengan 15 November Ini akan diperpanjang sampai dengan 21 November 2020 Untuk mengakomodir penggantian peserta yang mengundurkan diri pada seleksi CPNS 2019 Yang disampaikan instansi pusat dan daerah melalui surat permohonan ke BKN Jadi mekanisme penggantian peserta yang mengundurkan diri ini dianggap mengundurkan diri karena Tidak menyampaikan kelengkapan dokumen sesuai dengan batas waktu yang ditentukan Atau meninggal dunia dilakukan sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 Tentang petunjuk teknis pengadaan PNS Di antaranya pejabat pembina kepegawaian atau PPK Instansi melaporkan kepada BKN dengan melampirkan surat pengunduran diri peserta Dan PPK mengambil nama peserta seleksi urutan selanjutnya Dari peringkat tertinggi sesuai hasil integrasi nilai SKD dan SKB Pada lowongan formasi jabatan dan ditetapkan dengan keputusan PPK Yang dilaporkan secara tertulis kepada ketua panitia seleksi nasional pengadaan PNS dan BKN Serta diumumkan kepada masyarakat Nah jadi seperti itu ya teman-teman Jadi diharapkan sih para panitia seleksi yang ada di daerah atau instansi yang terkait itu Segera mengajukan berkas untuk TMT-nya ini ke BKN di bulan November ini Jadi nanti TMT-nya itu bisa di tanggal 1 Desember 2020 Dan kemudian untuk mekanisme penggantian peserta yang mengundurkan diri juga Itu bisa dilakukan via SSCN ya teman-teman Seperti yang kemarin saya tunjukkan Bahwa peserta yang mengundurkan diri itu mereka bisa mengunggah dokumen pengunduran diri mereka di SSCN Sehingga instansi mengetahui bahwa ada peserta yang mengundurkan diri Dan bisa segera digantikan dengan peringkat yang ada di bawahnya Kemudian bisa segera diumumkan untuk segera peserta tersebut melakukan pemberkasan via SSCN Dan kemudian pemberkasan fisik kalau memang instansi tersebut meminta untuk tetap mengumpulkan berkas fisik Maka walaupun dari BKN itu meminta pemberkasan secara online Tapi kan masih ada beberapa instansi itu yang meminta berkas fisik ya teman-teman Nah selain itu juga ya bahwa peserta itu dinyatakan mengundurkan diri apabila dia terlambat melakukan pemberkasan Jadi kalau peserta lewat dari tanggal 21 November itu melakukan pengisian DRH otomatis sudah tidak bisa ya Jadi kalau sudah lewat dari tanggal pemberkasan itu otomatis peserta dinyatakan tidak lulus Nah begitu pun untuk peserta yang meninggal dunia Tentu saja juga dinyatakan mengundurkan diri dan akan segera digantikan dengan peringkat di bawahnya Nah selanjutnya konsekuensi bagi peserta yang mengundurkan diri ini Setelah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi CPNS atau sudah mendapat persetujuan NIP Serta pada saat menjalani masa percobaan CPNS dikenakan sanksi berupa Tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS untuk periode berikutnya Ketentuan sanksi tersebut tertuang dalam peraturan Menteri PAN-RB nomor 23 tahun 2019 Tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019 Dan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan PNS Nah jadi seperti itu ya untuk teman-teman yang kemudian mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus untuk CPNS 2019 ini Tentunya ada sanksi yang harus mereka tanggung yaitu selama 1 tahun Atau pada periode penerimaan CPNS berikutnya mereka tidak bisa ikut karena sudah di blacklist ya teman-teman Oke coba kita buka peraturannya teman-teman Jadi disini di peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019 Sudah dijelaskan bahwa jika ada peserta yang mengundurkan diri itu maka akan ada sanksinya Coba kita langsung aja scroll ke bawah ya ke poin yang dimaksud ini ada di halaman 35 Nah di poin M ini sudah dijelaskan bahwa dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi Dan sudah mendapat persetujuan nomor induk pegawai atau NIP Kemudian mengundurkan diri kepada yang bersangkutan itu akan diberikan sanksi Tidak boleh mendaftar pada penerimaan pegawai negeri sipil untuk periode berikutnya Jadi sudah sangat jelas ya teman-teman Jadi untuk kalian yang memang mengundurkan diri Artinya sudah siap untuk di tahun depannya itu atau periode berikutnya itu tidak mendaftar CPNS lagi Oke teman-teman demikian informasi yang bisa saya share hari ini Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga sukses ya mendapatkan NIP-nya Dan jangan lupa untuk tekan subscribe, like, komen, dan share ke seluruh social media yang kalian punya Terima kasih dan Assalamualaikum Wr. Wb